Intro Kasih senyum kiri kanan, bilang apa kabar Oke, bulan ini kita akan banyak bahas tentang profesi dan dalam hidup kita, kita punya banyak profesi Dan sering kali yang saya lihat hari-hari ini orang suka mengeluh dengan profesinya Orang merasa profesinya tidak sesuai dengan passionnya Jadi aduh saya kerja ini, tapi saya gak menikmati passion saya gak disini Passion saya bukan disini dan sebagainya Dan akhirnya kita mulai coba cari apa sih yang menjadi passion kita Dan waktu kita merasa gak menyukai profesi itu, kita mulai tinggalkan pekerjaan itu Kita mulai cari-cari mana yang saya suka Nah tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, saya mau sampaikan sama saudara Don't follow your passion Jangan ikuti passion kita, jangan ikuti passion kita selalu Itu gak bisa menjadi pegangan Jangan selalu mengikuti passion kita Kenapa? Karena passion tidak menunjukkan bahwa kita bagus disitu Passion tidak selalu menunjukkan kita hebat di bidang itu Saya suka sepak bola, sampai SMA saya main bola setiap hari Tapi saya harus akui saya gak bagus disitu Dalam arti gini, untuk sekolah saya oke Tapi untuk itu menjadi profesi saya, saya harus akui saya gak sebagus itu Ronaldo masih sedikit lebih bagus dari saya Passion juga tidak selalu menunjukkan bahwa kita bisa hidup disitu Ya kan? Gak selalu apa yang kita sukai itu Kita bisa mendapat penghasilan yang baik dari sana Passion itu juga selalu berubah dari waktu ke waktu Kenapa? Karena passion adalah perasaan Passion itu perasaan Perasaan yang membuat kita semangat waktu mengerjakan sesuatu Perasaan yang membuat kita bergairah Perasaan yang membuat kita suka akan sesuatu Tapi itu gak lebih dari perasaan Karena itu jangan membiarkan diri kita dipimpin hanya oleh passion kita Jangan membiarkan dirimu dipimpin oleh perasaanmu saja Coba saya mau ajak kita lihat sebuah klip Dimana orang memaksakan passionnya Walaupun sudah dikasih tahu Terima kasih Randy Saya tidak menurutmu kamu seorang singa atas Saya tidak menurutmu seorang singa Saya tidak menurutmu seorang singa Saya tidak menurutmu seorang singa Feisty Welcome to American Idol Smackdown You're not standing here being judged by people about how you sing You're not singing, are you? And for you to tell me that I need lessons Tamika, Tamika Tamika Tameka, listen to me Tameka, not Tamika Tameka, go to an audition where they lie to you Thank you very much indeed I'm not about to go to an audition where they lie to me Yeah, we're telling you the truth and you don't want to hear it Go there Thank you very much Thank you Because you're not cross You're major issues Kasih tepulangan buat dia Suatu kali saya pernah mengalami kejadian yang mirip-mirip Tapi serupa, tapi tak sama Suatu kali saya pikir saya ingin menjadi seorang penyanyi Saya ingin menjadi orang yang suka menyembah Tuhan Itu aja Saya ingin menjadi WL yang lebih baik di gereja Karena itu saya pergi ke seorang pelatih nyanyi profesional Pelatihnya Ruth Sanaya Dan waktu saya ketemu dengan dia masuk kantornya Saya bilang, Bung, saya mau les vokal Lalu dia bahkan gak kasih saya duduk di kantornya Kami cuma berdiri di sekitar pintu Lalu dia bilang, ini Dia cari kata-kata yang tepat Supaya gak terlalu melukai mungkin Tapi dia bilang, ini Andi, kamu tuh kalau nyanyi gak falas Kamu nyanyi gak jelek Tapi suara kamu pas Nah, kalau kamu latihan berhari-hari Kamu les Bung rasa suara kamu akan tetap pas Jadi, Bung punya saran Daripada kamu habiskan waktu buat latihan nyanyi Coba cari Dimana yang kamu punya talenta lebih baik Kamu bisa mengerjakan lebih baik Rasanya lebih berharga Untuk kamu kembangin disana Oh gitu, Bung Saya masih semangat Saya pikir saya salah dengar Oke Bung pergi ya Dan kita keluar dari kantornya Sesingkat itu Dia pergi Babah yang naik mobilnya Saya terus masuk mobil Dan saya cuma Terdiam Sebentar Saya gak langsung nyalain mobil Karena saya merasa gini Ini real gitu Saya mau bayar Bahkan orang gak mau lesin saya Dan saya Dia mikir Wow Untung saya gak marah-marah seperti tadi Untung saya gak ngamuk-ngamuk seperti tadi Dan saya mulai berpikir Kalau memang saya gak sebagus itu di bidang ini Saya harus di bidang apa ya Saya harus Kembangkan talenta saya dalam bidang apa ya Bersyukur ada orang yang mau bilang jujur seperti itu Sehingga saya gak habiskan waktu saya Bertahun-tahun Hanya untuk menaikkan suara saya pas Menjadi lebih pas lagi Dan saya mulai menemukan Dimana saya punya calling Dimana saya punya panggilan Dimana saya Bisa mengerjakan sesuatu Dengan lebih baik Seorang mesti tau gini Keinginan saya untuk menyanyi itu Sampai hari ini masih ada Sampai hari ini Waktu yang lalu Anak-anak sempat membuat rekaman Saya sampai bilang sama istri saya gini Kamu kan suka denger saya nyanyi Kalau di gereja Saya kadang-kadang nyanyi juga kan Walaupun sama-sama yang lain Gak jelek-jelek amat kan suaranya Menurut kamu gimana Kalau saya ikut rekaman satu lagu aja Saya pengen rekaman satu lagu Karena saya bilang ini Pak Arifin juga nyanyi Suaranya juga serak Paro-paro begitu Nyanyi juga Tapi istri saya bilang ini Kayaknya kalau buat rekaman Lebih baik jangan Sampai hari ini Saya harus Menjaga passion saya tadi Untuk tidak terlalu dikembangkan Kenapa? Coba kita lihat diagram ini Dalam hidup ini ada sesuatu yang kita sukai Yang merah Ada sesuatu yang kita bagus di dalamnya Yang krem atau kuning Ada sesuatu yang kita bisa hidup darinya Itu yang biru Setuju? Nah Kalau kita suka sesuatu yang merah Tapi kita gak bagus Kita kurang bagus di situ Dan kita pengen hidup dari yang kita suka itu Misalnya Orang-orang bilang Saya gak terlalu bagus Gak terlalu Maafkan saya ya Saya berusaha menghibur diri saya Saya gak terlalu bagus menyanyi Tapi saya suka itu Dan saya pengen hidup dari sana Maka irisan yang merah sama biru Namanya Just a dream Amen Lu lagi ngimpi Wake up Hidup gak bukan soal mimpi Amen Kalau ngotot di situ Kamu lagi ngimpi Kamu sedang menunggu sesuatu yang gak akan nyata Karena kamu suka sih Tapi kamu gak bagus di sana Kalau saya sekarang main bola dan pengen hidup di dalamnya Saya tunggu Barcelona Kontrak saya Itu Just a dream Gak gampang menerima kenyataan ini Gak gampang waktu orang bilang sama kita gini Sorry ya Tapi lu lagi ngimpi Wanita tadi marah-marah Dan kalau suruh ikutin idol Maka banyak yang marah-marah seperti itu kan Waktu dibilang ini Kamu gak bagus Kenapa saya pilih yang ini Suaranya gak jelek-jelek amat Setuju gak? Suaranya gak jelek-jelek amat Tapi semua penyanyi profesional bilang ini Kamu gak bisa jadi penyanyi profesional Kamu gak bisa masuk sana Dan dia ngamuk Sejadi-jadinya Nah Kalau kita suka sesuatu yang merah itu Dan kita bagus di dalamnya Tapi Gak bisa menghasilkan dari sana Maka kita akan happy Tapi gak ada uang Ada banyak orang pengen gini Idealis pengen buat sesuatu yang bagus sekali Dan kita memang bagus di situ Tapi saking bagusnya sampai terlalu mahal Sampai orang gak bisa bayar Gak worth it untuk bayar itu Maka kamu happy Wow Saya bikin ini Bagusnya luar biasa Cuma gak ada yang mau beli Amen Tapi ada loh pak Lukisan abstrak yang gak jelas Apa dibeli orang miliaran Jangan cemburu sama orang lain Amen Ada yang kita bagus di dalamnya Yang kuning itu Dan kita dapat hasil dari sana Tapi kita gak suka Maka dibilang ini Kita bisa punya uang Tapi kita Wosen Jenuh Nah Yang ideal dimana The one Yang tengah Dimana Tiga-tiganya ketemu jadi satu Katakan the one Nah The one ini gini Banyak orang pikir gini Berharap kita gini Apa yang kita sukai Dari sejak kita ada Kita suka itu Terus kita bisa jadi bagus Terus kita bisa dapat penghasilan dari sana Wah enak banget ya Orang yang bisa tahu The one ini dari sejak kecil Dari sejak di awal karirnya Itu jarang Dan itu orang-orang yang sangat beruntung Diperkirakan hanya ada sekitar 2% Orang yang dari awal sudah tahu itu Dari awal sudah ada di posisi yang tengah itu Hanya 2% di dunia Berarti 98% Mungkin termasuk kita-kita Gak ada di situ Nah kalau gak ada di situ Gimana Ya kan Kalau gak ada di sana Gimana Mungkin suruh Aduh coba kayak Messi Enak banget ya Messi sama Ronaldo Seminggu digaji 8 miliar Seminggu Kerjanya apa Main bal Nendang bola Lari-lari 8 miliar Seminggu Sehari 1 miliar lebih Ini sekarang lagi minta Naik gaji lagi Kemungkinan mereka akan dapat 10 sampai 12 miliar Seminggu Seminggu Katakan seminggu Oke Dan kita pikir Wah asiknya Tapi setelah saya pernah ketemu Sama orang atlet profesional Maka mereka bilang Itu gak sesimpel Nendang bola Gak sesimpel itu Nendang bola Semiliar Nendang Semiliar Gak sesimpel itu Latihannya setiap hari Dan berat Orang bisa senang Main bolanya Orang bisa passion Dengan main bolanya Tapi orang Belum tentu senang Dengan latihannya Setuju? Jadi tadi yang dibilang The one Di tengah-tengah itu Sejarang Siapa yang suka denger Desta and Gina in the morning Saya fans berat Saya ketawa-ketawa sendiri Di mobil Kalau suruh liat Itu bukan holy laughter Kalau suatu kali kita Papasan di jalan Suruh liat Saya lagi ketawa Bukan holy laughter Bukan juga Saya sedang stress Dan gila Tapi saya sedang ketawa-ketawa Dengerin Desta and Gina in the morning Itu orang kocaknya luar biasa Dan saya pikir gini Ini dibayar mahal Suruh ngomong Terus setiap hari Enak banget ya Tapi setelah Saya ikutin setiap hari Saya pikir gini Kayaknya gak semudah itu Setiap hari jam 6 Sampai jam 10 Mereka ngomong Harus lucu Amen Dan itu gak gampang Kadang-kadang pasti bangun tidur Pernah suatu kali Harus ke belakang Karena lagi diare Jadi ngilang sebentar Kemana sih ini Lagi diare Diare juga harus lucu Bayangin Udah gitu muncul lagi Ngomong lagi Dan semuanya Setiap hari 4 jam Nah itu yang dibilang nih Passion Bisa berubah Kalau kita ngerjain begitu Perasaan suka kita pun Bisa berubah Setuju gak? Terus gini Saya kok gak passion lagi ya Gak-gak passionate lagi Mengerjakan hal ini Dan mulai kita Merasa jenuh Dan gitu Saya cari karir yang lain Saya tinggalin Kenapa kok karirnya udah bagus loh Ini punya sesuatu yang bisa kamu raih loh Kenapa burung di tangan kamu lepas Untuk sesuatu yang gak jelas Saya sudah gak passionate lagi disitu Perasaan saya sudah berubah Aku tidak seperti yang dulu Amen Latihan bola Sebelum Messi dan Ronaldo Ada yang namanya Ronaldinho Siapa yang tau itu? Saya ngefansnya banget sama mereka Jujur maafkan penggemarnya Messi dan Ronaldo Saya jauh lebih ngefans sama Ronaldinho Karena menurut saya Dia itu magician Dia kalau main Aduh asik sekali Dan selalu sambil ketawa-ketawa Bukan karena dia Desta and gina in the morning Bukan Tapi memang dia Enjoy itu Tapi suatu kali Tiba-tiba dia hilang Dengan cepat Kenapa? Karena dia jenuh Dia kehilangan passionnya Dengan bola Dan dia sibuk mabuk-mabukan Sibuk pesta Dan dia hanya datang ke lapangan Kalau pertandingan Dan waktu cepat Dia gak lagi sebagus dulu Disitulah pemain-pemain lain Mulai muncul Waktu Ronaldinho Mulai turun dengan cepat Sudara Coba diagramnya lagi Sekali lagi Apa yang saya mau cerita adalah begini The one yang di tengah Gak semudah itu dapatnya Amen Nah seringkali kita berharap Bagaimana sekarang kita mencapai itu Oke Coba kita lihat Kenapa kita terus berharap Sama bintang yang jauh Padahal kalau kita memang gini Kita bisa buat sesuatu Jangan terus gini Wah susah ya Pak Andi Kalau gitu Menikmati karir Berkarya Dan berhasil Itu gak gampang ya Wah saya udah salah Saya terjebak Gini Jangan menyesali diri terus Jangan meratapi nasib Tapi gini Ayo buat The one itu terjadi Dalam hidupmu Caranya gimana Caranya gimana Nah orang yang berhasil Dan orang yang berhasil Arti yang lengkap Bukan cuma banyak uang Atau cuma sekedar terkenal Orang yang berhasil Arti lengkap Biasanya kalau saya lihat gini Mereka punya good character Mereka punya spirit of excellence Dalam hidup mereka Dalam diri mereka Karena waktu orang Mulai punya spirit of excellence Dia punya karakter kerja yang baik Maka biasanya Waktu dia mengerjakan ini Awalnya dia gak suka Tapi dia kerjakan dengan baik Dia belajar menguasai Waktu dia bisa menguasainya Maka orang Mulai menghargai pekerjaannya Dia dibayar dengan lebih baik Setuju? Waktu hasilnya lebih baik Dan dia mulai menguasai pekerjaannya Lebih mudah Untuk kita juga ikut Merasa menikmatinya Menyukainya The one Area yang di tengah tadi Kita ciptakan Ada di hidup kita Bukan cuma nunggu Bintang jatuh Tapi ayo bangun hidupmu Menjadi area yang di tengah Area yang kita nikmati Kita bagus di dalamnya Dan kita bisa dapat hasil dari situ Itu bisa diciptakan Yang setuju kata namen Itu bisa diciptakan Coba kita lihat Kejadian 39 Ad 1-23 Ayat ini bilang begini Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir Dan Potiphar seorang Mesir Pegawai Istana Firaun Kepala pegawai Raja Membeli dia dari tangan orang Ismail Yang telah membawa Dia ke situ Kalau suruh lihat ayat ini Yusuf dibawa ke Mesir Katakan Mesir Mesir waktu itu Kayak Amerika Negara Paling besar Kira-kira gitu Negara yang paling jaya Walaupun mungkin sekarang Saat ini Amerika Tidak seperti itu lagi Tapi kira-kira begitu Tapi Yusuf ke Mesir Bukan karena dia lagi Mau meniti karir Yusuf ke Mesir Bukan karena dia lagi Mau liburan Yusuf ke Mesir Bukan karena dia melihat Kesempatan Yusuf ke Mesir Karena dibuang Sama kakak-kakaknya Dijual Sama kakak-kakaknya Kira-kira Kalau kita mengalami ini Apa yang kita rasa Senang Semangat Begitu bangun pagi Yes Saya dijual Keren banget Atau patah hati Marah Dendam Sakit hati Menyesali nasib Halo Sudah pikir gini Wow Ini mah contoh Tapi gak relevan Nama saya Loh hari ini Banyak yang ngalamin Begini loh Dia hidup Dia pergi ke Mesir Dia pergi ke marketplace Dia pergi ke dunia Dengan rasa gini Papa saya Keterlaluan Papa saya Gak sayang saya Keluarga saya Gak dukung saya Itu seperti Yusuf Yang dijual Mirip-mirip Tapi tidak sama Setuju Amen Amen Kita merasa Kita gak beruntung Kita mulai merat Tapi nasib Tapi lihat Ayat berikutnya Bila ini Tetapi Tuhan Menyertai Yusuf Sehingga dia menjadi Seorang yang selalu Berhasil Dalam pekerjaannya Tuhan Menyertai Yusuf Sehingga dia menjadi Seorang yang selalu Berhasil Dalam pekerjaannya Apa pekerjaannya Budak Katakan budak Apa pekerjaannya Budak Budak tuh kerjanya apa Kalau menurut saya Kira-kira apa Menurut suruh Lap meja Ngepel Di Mesir ngepel Bayangin Padanggurun ngepel Saudara Baru dipel Sekarang juga Langsung pasir datang lagi Kebayang gak Suruh bersin Tapi Alkitab Bilang Tuhannya Lihat Tuhan Menyertai Yusuf Dari mana Dunia akan bilang Tuhan menyertai kita Waktu apa Yang kita kerjakan Berhasil Waktu apa Yang kita kerjakan Bisa baik Yusuf disuruh Lap meja Mejanya bersih Berhasil Dia ngelap meja Ada orang Disuruh ngelap meja Gak berhasil Pernah lihat itu Saudara pernah makan Di sebuah restoran Abis dilap Mejanya Terus kita begitu duduk Kok bau ya Dipanggil lagi Tolong dong lap lagi Masih bau Masih kotor Gak berhasil Dia lap mejanya Amin Yusuf disuruh Lap meja Berhasil Yusuf disuruh Bersihin kamar mandi Berhasil Yusuf disuruh Yusuf disuruh Siapin Besok tolong Siapin teh Jam 6 pagi ya Atau Cappuccino deh Karena saya harus Menghadap Firaun Kata Potiphar Begitu Jam 6 pagi Dia bangun Dan dia lihat Ada teh Dan Cappuccino Di meja Bukan cuma Teh dan Cappuccino Disiapin Biskuit Dari Mesir Sebagai pelengkap Waktu tuannya Lihat gini Berhasil Banget Dia Sementara Yang lain Tolong besok Jam 6 Siapin teh ya Lupa Pas bangun Tehnya mana Gagal Gak berhasil Amin Serum maksudnya gini Serum mesti mengerti Bahwa pekerjaan Yang diberikan sama kita Gak tiba-tiba Langsung Big deal Coba kita lihat Ayat berikutnya Maka tinggallah Yusuf di rumah Tuhannya orang Mesir itu Setelah dilihat oleh Tuhannya Bahwa Yusuf Disertai Tuhan Dan bahwa Tuhan Membuat berhasil Segala yang dikerjakannya Maka Yusuf mendapat Kasih Tuhannya Tuhannya jadi suka Wah ini orang oke Susah nih Cari orang kayak begini Excellent nih Gak gampang Dapet yang kayak gini Dia boleh Setelah itu apa Dia boleh melayani dia Jadi tadinya Bahkan dia gak boleh Melayani potifar Mungkin tadi Suruh ngepel Suruh apa Dia gak langsung Jadi orang yang dilihat Dia gak langsung Jadi orang yang dipercaya Dia disuruh Mengerjakan Hal-hal kecil Hal-hal yang Mungkin paling gak enak Paling berat Dan paling gak kelihatan Tapi Alkitab bilang Selalu berhasil Apa yang dipercayakan Selalu selesai dengan baik Tuhannya lihat Dan Tuhannya bilang Ini orang beda Ini disertai Tuhan Kita disertai Tuhan Bukan karena Kita kotbah Kita disertai Tuhan Bukan karena kita jago doa Kita disertai Tuhan Karena Orang lihat Apa yang kita kerjakan Selalu Yang terbaik Selalu berhasil Yang setuju ke Tuhan Amin Yang terbaik Gak selalu bicara begini loh Selalu yang paling mahal Selalu yang paling ini Tapi begini Saya suatu kali naik Naik pesawat budget Naik pesawat budget Saya lihat ada satu Pramugari di wawancara Dia menerima ini Semangat saya bekerja disini Adalah memberikan yang terbaik Karena ada kata-kata excellent Jadi saya baca Apa yang dia maksud excellent Karena ini pesawat budget Pesawat murah Pesawat murah itu gini Ini gak ada Itu gak ada Setuju? Kalau bisa sayapnya gak dipakai pun Sayapnya ditinggal Saudara Itu pesawat budget Iya kan? Tapi dia bilang nih Di dalam kondisi pesawat budget Penerbangan budget Saya pengen memberikan yang terbaik Sebagai pesawat budget Saya pikir Wow Itu keren Itu keren Setuju? Setuju? Jadi gak ada alasan gini Coba saya naik mobilnya Sudah Ferrari Coba Lamborghini Coba tas Seherme Dan sebagainya Baru saya akan melakukan yang terbaik No Saudara hari ini Bawa tas kresek pun Kalau kamu punya spirit of excellence Kamu akan melakukan yang terbaik Di dalam posisimu Dan orang akan bilang ini Wow Orang ini beda Orang ini disertai Tuhan Yang setuju kata namanya Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya Dia boleh melayani Tuhannya Lihat Kalimat berikutnya Ini tidak terjadi Berikut begitu saja Kepada Yusuf Diberikan kuasa Atas rumahnya Meningkat Sudah tau? Kita akan baca kejadian ini Peristiwanya dari Yusuf Dibuang keluarganya Sampai nanti Yusuf keluar dari penjara Berapa lama? Alkitab cerita 13 tahun 13 tahun Katakan 13 tahun 13 tahun itu lama Jadi Yusuf Dibuang keluarganya Umur 17 Dia nanti keluar dari penjara Umur 30 Bisa mengerti maksudnya? Lama loh Dan itu bisa putus asa Bisa marah Bisa dendam Bisa bunuh diri Bisa jadi pemabuk Tapi dia gak memilih begitu Dia memilih mengerjakan Dalam waktu-waktu Jangan pikir ini sehari semalam Jadi enggak Menurut saya mungkin tahun kedua Tuhannya baru lihat Dan mulai hari ini Kamu jadi asisten saya deh Layani saya deh Saya perlu apa Tolong kamu yang siapin Satu tahun dia kerjain itu Bagus juga Mulai Alkitab bilang ini Maka diberikannya kuasa Atas rumahnya Meningkat satu step Setelah rumahnya mungkin Satu tahun Dua tahun Bagus juga nih budak Kalimat berikutnya Dan segala milik Tuhannya Diserahkan pada Kekuasaan Yusuf Bukan cuma rumah gue deh Semua Rekening gue lu pegang deh Lu jujur Pegang rekening gue Tolong atur Setuju? Setuju? Itu apa Berangkas saya Berangkas saya Ini kodenya Kalau udah ada kode Zaman Mesir dulu kan Ini kodenya Tolong pegang Tolong atur Saya percayain Semua milik saya Kecuali istri saya Diperkirakan mungkin Sembilan tahunan lah Yusuf disana Oh haleluya Kurabaral kabar Oke Sampai mana tadi? Sembilan tahunan Nah sudah baik Dia mulai mendekati Tiga puluh Nah itu Ganteng-gantengnya kali Tadinya tujuh belas tahun Mungkin masih culon-culon dikit Maafkan yang tujuh belas tahun ya Maafkan yang tujuh belas tahun Tapi tiga puluh tahun Dia mulai Apa? Mulai mendekati Tiga puluh Dua puluh lima Kira-kira begitu Orang mulai gini Ganteng-gantengnya Dia mulai keliatan keren Dan semuanya Aduh Tante Potifar Puber kedua Tante Potifar Yusuf Ya tante Gimana hari ini? Oh luar biasa tante Yusuf Tante mau tanya Tante masih cantik gak ya? Masih tante Ya Diganggulah Yusuf Dirayulah Yusuf Sampai akhirnya Yusuf bilang Enggak Wih itu luar biasa Enggak Kenapa enggak? Suruh baca baik Nanti dia bilang ini Karena Tuhan sudah begitu baik sama saya Saya enggak mau hianati dia Kira-kira begitu Orang yang ekselen Itu enggak cuma waktu dia dapat uang Orang yang ekselen itu enggak cuma waktu kelihatan orang Tapi di belakang pun dia punya attitude Dia punya kebiasaan untuk jadi ekselen Amen Dan dia enggak mau hianati Tuhannya Ini yang susah Ini yang dicari orang Setuju? Dia enggak mau hianati Tuhannya Tante Potifar kecewa Dia bilang ini Memang tante enggak cantik lagi Tante masih cantik Apalagi tante kan rajin yoga Tante cantik sekali Tapi maaf Saya enggak bisa buat itu Selain sama Tuhan Satu hal lagi Saya enggak bisa berbuat jahat sama Tuhan Suruh tau Kira-kira itu tahun ke sembilan Dia jadi budak loh Dimana Tuhan? Kalau dia mau ngomong begitu Halo Dimana Tuhan? Sembilan tahun tetap jadi budak Tapi dia memilih Enggak meratapi nasib Tapi dia memilih menciptakan Posisi yang tengah tadi The one tadi Di dalam hidup dia Saya jadi budak Saya mau mengerjakan dengan ekselen Saya mau lakukan yang terbaik Ya kan? Supaya saya mulai jadi ahli di dalamnya Waktu orang harga itu Saya mulai menyukai profesi saya sebagai budak Sembilan tahun loh Tetap bisa ekselen Itu dia mulai menyukai semuanya Amin Posisi di tengah itu diciptakan sama dia Tapi waktu Tante Potifar ditolak Tante Potifar kecewa Dan tiba-tiba dia teriak Saya diperkosa Saya diperkosa Yusuf ditangkap Dan yang menyakitkan ayat berikutnya bilang ini Lalu Yusuf ditangkap oleh Tuhannya Tuhan yang dia setia loh Tuhan yang dia dukung loh Menangkap dia dan memasukkan dia ke dalam penjara Tempat tahanan raja dikurung Demikianlah Yusuf dipenjarakan disana Marah gak? Kalau kita bisa Saya rasa mungkin dia marah Manusiawi kalau dia marah Manusiawi kalau dia kecewa Manusiawi kalau dia sedih Setuju? Tapi jangan izinkan rasa itu Terus menguasai diri kita Orang bilang ini nih Move on dong Katakan move on Jangan gitu-gitu terus Move on Oke lu kecewa Oke lu marah Oke lu dihianati Tapi move on dong Jangan disitu-situ terus Ayat berikutnya bilang ini Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan Dalam penjara itu Lihat ini dulu Pertama Yusuf ada di penjara Kepala tahanan jadi gini Ini orang narapidananya lain nih Bayangin Waktu jadi budak Budak teladan Waktu jadi narapidana Narapidana teladan Narapidana of the man Sampai si kepala penjara bilang ini Lain Lain ini Saya bingung narapidana lain tuh gimana ya Kira-kira menurut saudara ya Halo Gimana apa disuruh Oke tiap pagi jam 5 Baris ya Dia sudah selalu baris Dia ikuti semua Saya enggak tahu Saya enggak punya imajinasi yang cukup Untuk membayangkan Kok orang narapidana Bisa membuat berbeda sama narapidana yang lain Lihat berikutnya apa Bertingkat lagi Perhatikan nih Hidup itu naik tangga Jangan mau cepat-cepat loncat Jatuhnya sakit Oke Ayat 22 Sebab itu kepala penjara Mempercayakan semua tahanan Dalam penjara itu pada Yusuf Waktu Yusuf dilihat Beda sifatnya Dipercayakan semua tahanan Dia di penjara kira-kira Minimal 2 tahun Alkitab ada tulis Minimal 2 tahun Mungkin 3 Mungkin 4 Jadi tahun pertama Dia Napi of the man Beberapa kali Memenangkan penghargaan Lalu mulai dipercayakan semua tahanan Dan berikutnya apa Setelah dia baik 1 tahun 2 tahun Segala pekerjaan yang harus dilakukan disitu Dia yang mengurus Naik lagi Ad 23 Naik lagi Dan kepala penjara Tidak mencampuri Segala yang dipercayakan pada Yusuf Karena Tuhan menyertai dia Dan apa yang dikerjakannya Dibuat Tuhan Berhasil Sel harus dikunci Tiap jam 7 malam ya Sel terkunci Jam 7 malam Gak boleh ada yang pacaran Antara sel ya Tidak ada yang pacaran Antara sel Jam 10 Napi harus tidur ya Jam 10 dia atur Napi tidur Kira-kira begitu Saya Bisa kebayang maksudnya Dia melakukan selalu Dengan yang terbaik Nah coba resumenya apa Belajar dari Yusuf Yusuf tidak berada di tempat impian Selama 13 tahun Yang setuju ke Tanamen Gak ada di tempat impiannya Dia 13 tahun itu Budak Dan di penjara Tapi Dia tidak tenggelam Dalam kekecewaan Dan dia tidak menyalahkan Orang menyalahkan Tuhan Karena keadaannya Saya senang nyanyi Tapi gak ada yang mau kasih kesempatan saya Saya ikut kompetisi Juri bilang suara saya jelek Aku ngajar Keterlaluan No Malah gini Nomor 3 ini Dia memilih Untuk membangun Attitude yang excellent Kapanpun Katakan kapanpun Dimanapun Katakan dimanapun Apapun Katakan apapun Ini yang dia buat Orang melihat itu Orang dunia akan melihat ini Sebagai ini Tuhan menyertai Yusuf Amen Akibatnya apa Dia berhasil Kapanpun Dimanapun Apapun Waktu dia berhasil Jadi budak Dia gak cemburu tuh Sama anak Muda yang lain Yang di luar sana Mungkin naik Unta Merk Ferrari Dia gak cemburu Waktu orang lain Bawa sapi Merk Lamborghini Dia memilih Untuk bersyukur Dengan apa yang ada Pada dia hari itu Dan mengerjakan Yang terbaik Dan mau bisa bilang ini Terima kasih Makanya doa Bapak kami bilang ini Terima kasih untuk Makanan kami Amin Terima kasih Buat makanan kami Pada hari ini Terima kasih Untuk apa yang ada Itu yang akan membuat Surau berhasil Berhasil gini Dia berhasil Tapi ada yang lebih kaya Berhasil bukan yang paling Soal yang paling kaya Berhasil bukan soal yang paling terkenal Tapi berhasil Kita bisa membuat Sona yang di tengah itu Nyata dalam hidup kita Itu bukan mimpi lagi Itu bukan omong kosong Itu nyata dalam hidup kita Amin Karena itu caranya Gimana Let's build our culture To become excellent Ayo bangun yuk Culture kita Untuk menjadi excellent Karena gini Passion bisa berubah-rubah Tapi kalau kita punya Karakter yang excellent Dimanapun Kamu akan berhasil Apapun Kamu akan berhasil Kapanpun Kamu selalu Akan bisa berhasil Satu orang anak muda Bilang begini sama saya Kalau saya basket Sekarang gak nonton lagi Saya gak bisa main basket Tapi saya suka nonton Dulu Kapan Waktu Michael Jordan main Salah satu anak muda Bilang nih Kandi Michael Jordan Sudah ketinggalan zaman Kalau hari ini Michael Jordan main Sama yang lain Pasti dia udah kalah Sekarang gede-gede Dan hebat-hebat Saya bilang begini Juara Itu akan tetap juara Dimanapun Juara itu Tidak terjadi Tanpa alasan Juara itu Karena dia punya Attitude Yang baik Yang excellent Yang membuat dia Jadi juara Jadi saya bilang Kalau Jordan main Hari ini Saya jamin Dia akan menemukan Cara Untuk menjadi Yang terbaik juga Dia akan menjadi Cerita juga Kenapa Itu juara Amen Dimanapun Kapanpun Apapun Kenapa Bukan passion Yang menentukan Bukan Nunggu bintang jatuh Tapi kita membuat Bintang itu ada Dalam hidup kita Amen Ayo Bangun culture kita Menjadi excellent Yang pertama Coba kita lihat Saya akan Ingatkan suruh sekali lagi Excellent adalah Membiasakan diri Katakan Membiasakan diri Habit Untuk mengerjakan Sesuatu Dengan sebaik-baiknya Membiasakan diri Jadi gak cuma Sekali-kali Excellent Tapi membiasakan diri Setiap kali Dipercaya sesuatu Selalu lakukan Dengan baik Selalu lakukan Dengan yang terbaik Amen Yang kedua Excellent Itu adalah Sikap hati Excellent gak Soal skill Tapi excellent Soal sikap hati Untuk selalu Mengerjakan yang terbaik Sikap hati Dilihat orang Gak dilihat orang Saya akan lakukan yang terbaik Besar Atau kecil Saya akan lakukan yang terbaik Contohnya Yusuf tadi Itu excellent Excellent juga Berikutnya Bicara begini Mengerjakan sesuatu Yang sehari-hari Dengan cara Yang terbaik Kayak tadi Ngelap meja Berhasil Bersin WC Berhasil Nyapu Berhasil Siapa yang sadar Kadang-kadang kita nyapu gak berhasil kan Nyapu aja udah gak sabar Sat Sat Bukannya bersih Debu bertebaran kemana-mana Tadinya debu disini Sat Nyebar lagi Kita rasa bersih Padahal Naruh lagi disana Gak berhasil Kenapa? Gak excellent Mengerjakan Excellent adalah gini Mengerjakan sesuatu Yang sehari-hari Dengan cara yang terbaik Berikutnya Excellent Selalu dicari orang Selalu Setuju? Excellent itu Selalu dicari orang Buat saudara yang masih jomblo Bangunlah Your culture jadi excellent Percayalah Jodoh akan mulai ngantri Daftar Di pintu gerbangmu Amen Karena gini Cowok kayak gini Jarang Cewek kayak gini Jarang Excellent Selalu dicari orang Saya punya teman Yang papanya sudah umur 70 lebih Papanya bekerja di sebuah perusahaan Di Indonesia Tapi kelas internasional sekarang 70 lebih Dia ngajuin pensiun Gak diterima-terima sama bosnya Ownernya Gak pernah terima Kenapa? Saya percaya gini loh Orang yang excellent itu jarang Jadi 70 lebih Sampai hari ini Masih dipercaya Saya yakin gini Dia tidak bekerja secepat dulu lagi Saya yakin Dia gak Enggak menguasai komputer Untuk zaman hari ini Tapi bahkan anak muda pun Enggak bisa geser dia Kenapa? Excellent Mungkin dia enggak secepat yang lain Mungkin dia sudah enggak selucu dulu Tapi Mungkin dia jujur Dia mengelola perusahaan Ownernya Seperti perusahaannya sendiri Dan itu jarang Kalau saudara gak punya skill yang tinggi Pak saya gak terlalu pintar Jadilah orang yang jujur Tapi pak saya juga gak jujur Bertobatlah Amin Udah gak pintar Gak jujur lagi Hidupmu cuma mimpi Amin Tapi kalau kita lakukan yang terbaik Kita akan selalu dicari orang Dicari orang Gak peduli umur Dicari orang yang setuju Katakan amin Kenapa orang bilang ini Yang ini disertai Tuhan Beda Orang gini kotbah didengar orang Saudara Orang gini berdoa Orang gemetar Saudara Amin Tapi kalau duit hilang Kerjaan gak beres Berdoa Orang pergi langsung Kotbah lagi Orang muntah di tempat Karena apa yang kita kerjakan Akan menceritakan siapa kita Setiap kali Saudara dapat Dipercaya Apa yang kamu kerjakan dengan itu Yang pelayanan Pelayananmu bagaimana Saudara tau Yusuf 13 tahun Excellent Dia membangun Excellentnya Tidak dalam sekejap Dia gak membangun Excellentnya hanya di tahun pertama 13 tahun Capnya apa Excellent Kenapa saya gak terusin Dia jadi raja Karena saya mau bilang sama saudara begini Emang dia tau Dia akan keluar dari penjara Menurut saudara Dia tau Dia akan keluar dari penjara Menurut saya gak Dan kalau Cerita itu habis di penjara Sudah akan liat gini Dia jadi narapidana Teladan Dapet Life Achievement Award Fotonya di pajang Di penjara itu Di penjara ini Pernah tinggal Suatu hari dulu Narapidana Teladan Yusuf Sudah bisa menonton Kalau Tuhan gak keluarin dia Akhirnya Seperti yang tadi Sudah baca Dia dipercaya Ngurus semuanya Karena dia orang istimewa Dimanapun Kapanpun Apapun Saya perhatikan Bangun sikapmu Yuk Ekselen juga dalam menghormati Orang yang lebih senior Kasih mereka dulu Kalau perlu tuntun Masuk ke lift Amin Tapi waktu liftnya mulai nutup Jangan dipencet Nanti ngebuka lagi Enggak turun-turun Saudara ngerjain Apa gimana itu Kan gitu Kasih Supaya orang senior Bilang gini Anak muda di tempat ini Ekselen Mereka disertai Tuhan Amin Amin Yang tua juga begini Waktu disuruh duluan Gak apa-apa yang muda aja Yang muda aja Akhirnya lift tidak terpakai Luar biasa ya Dan gak ada yang turun Kita semua disini Saling memberi tempat Lebih dulu Tapi Let's do our best Ayo bangun Sikap-sikap yang ekselen Dalam hidup ini Amin Kenapa Itu yang akan membuat Diri kamu Jadi Sesuatu Orang akan lihat itu Dan orang akan bilang ini Ini orang beda Ini orang lain Ini orang istimewa Yang setuju ke Tanamin Ekselen itu apa Ekselen adalah The quality of being outstanding And being good Outstanding Lain dari yang lain Menonjol Baik Di atas rata-rata Melebihi yang lain Saya tutup dengan Dua kalimat ini Izinkan Tuhan Menyatakan dirinya Melalui kita Karena Dunia baru bisa Lihat Tuhan Menyertai kita Kalau kita mengerjakan Sesuatu dengan Yang terbaik Bangun Excellent attitude Itu di dalam diri kita Amin Bangun Excellent attitude Di dalam diri kita Mulai hari ini Kalau ada yang gak Excellent Liriknya Gak disertai Tuhan Amin Ya Lakukan semua yang terbaik Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Selamat menikmati Terima kasih telah menonton